Harus dilakukan dengan ekstra hati-hati dan mematuhi sederet prosedur serta protokol, yaitu penanganan jenazah dan pemakaman korban COVID-19. Proses pemulasaran jenazah dan pemakaman harus memenuhi sederet persyaratan yang sangat detil. Simak informasinya, Pemirsa. Pemakaman korban meninggal akibat COVID-19 dilaksanakan di TPU Tegal Alur Kalideres Jakarta Barat. Semua yang hadir dalam pemakaman mulai dari ambulans berisi peti jenazah, keluarga, hingga petugas pemakaman disemprot cairan disinfektan agar terhindar dari paparan virus corona. Penyemprotan pada petugas pemakaman juga dilakukan sebelum peti jenazah dimasukkan ke liang lahat. Keluarga pun hanya bisa menyaksikan pemakaman dari jarak cukup jauh untuk mengantisipasi penularan. Setelah terbengkalai selama satu hari akibat ditolak warga jenazah pasien COVID-19 di Tasik Malaya, Jawa Barat, akhirnya dikremasi dan dimakamkan dini hari tadi. Jenazah dikremasi di krematerium Kampung Cisapi, Gunung Kede, Kecematan Kawalu, dan sempat ditolak warga. Warga bahkan menantikan kedatangan ambulans pembawa jenazah ini dan tetap menolak opsi pemakaman jenazah di TPU karena warga takut terpapar. Akhirnya kremasi dan penghuburan jenazah bisa dilakukan setelah petugas gabungan berunding dengan warga. Mungkin karena sosialisasi kepada masyarakat juga masih belum lengkap pemahamannya sehingga kita perlu menyampaikan secara utuh. Petugas gabungan meyakinkan warga, protap, dan prosedur pemakaman telah ditegakkan dengan benar dan dilakukan oleh petugas yang terlatih. Sebuah video amatir menjadi viral di media sosial merekam nasib jenazah warga Montong Are, Kecamatan Kediri, Kabupaten Lombok Barat, NTB yang berstatus orang dalam pemantauan atau ODP. Jenazah ini terlantar di atas mobil bak terbuka tanpa penanganan selama beberapa jam. Pihak keluarga tidak berani mendekat dan mengangkatnya, hingga beberapa jam kemudian petugas berpakaian APD lengkap mengevakuasi jenazah yang ditinggalkan di depan pintu UGD Puskesmas, Kecamatan Kediri. Petugas kemudian mengangkat jenazah, memandikan, dan mengkavaninya, karena keluarga tidak ada yang berani mendekat. Kita sudah keliling dari Bali, Surabaya, Mojakarto. Kira-kira sampai di sini hari Selasa. Sampai hari Selasa, kita langsung datangi. Memang ada keluhannya batu pilak saja. Akhirnya kita kaya dia isolasi mandiri selama dua minggu. Jadi dia masuk ODP sebenarnya. Setelah diurus sesuai dengan prota penanganan COVID-19, petugas kemudian membawa jenazah korban untuk dimakamkan di TPU Kediri, Lombok Barat. Lalu sebenarnya seperti apa prosedur pemakaman korban meninggal dunia akibat COVID-19? Dan mengapa pula jenazah korban corona harus diperlakukan khusus? Seperti dikebumikan dalam waktu maksimal empat jam, tidak boleh diawetkan, dibungkus plastik, serta tidak boleh dibuka dan disentuh sama sekali? Ternyata jenazah korban COVID-19 masih berpotensi menyebarkan bakteri dan virus pada orang yang menyentuhnya. Apabila hanya dengan menggunakan kain kafan, cairan tubuh pasien masih bisa merembes. Dan apabila kita terkena rembesan tersebut, itu meningkatkan resiko penularan. Siapapun yang telah menyentuh jenazah korban COVID-19 tanpa pelindung diri, harus dikarantina selama 14 hari. Karena termasuk dalam kategori ODP, meski tidak menunjukkan kejala apapun. Memaksa untuk membuka peti, plastik, dan kain kafan, itu sangat tidak diperbolehkan. Karena dapat meningkatkan resiko penularan. Apalagi kalau sampai kontak, mencium, memeluk, itu sangat amat tidak diperbolehkan. Apabila si keluarga bersama dengan orang-orang di sebelahnya, itu dapat disebut dengan kontak juga.